Oke, di screen yang saya siapkan dalam terjemahan F.A.Y.H, Firman Allah yang hidup. Jadi saya akan bacakan terjemahan Firman Allah yang hidup, tapi sudah juga siapkan pada Alkitab dan Alkitab di tangan saudara versi terjemahan baru. Demikian punya Firman Tuhan. Kita adalah hasil karya Allah sendiri. Dia telah menciptakan kita lagi melalui Yesus Kristus untuk berbuat baik. Amen. Dengan begitu kita memenuhi yang sudah direncanakannya sejak lama. Dan ada dua kata yang saya garis tebal disitu. Kata menciptakan dan kata direncanakan. Ini dalam terjemahan New Living Translation. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's masterpiece. Semang katakan masterpiece. He has created us in a new in Christ Jesus. So we can do the good things he planned for us long ago. Oke, punya nama Tuhan. Malam hari ini saya punya firman Tuhan yang saya mau bagikan buat semua nanti. Saya berikan judul A Masterpiece with a Master Plan. Semang katakan tiga. A Masterpiece with a Master Plan. Jadi ada masterpiece dan ada master plan. Apa itu masterpiece? Apa itu master plan? Darah pertigaan, darah fokus. Karena ini tema yang hamba Tuhan kasih. Pas Ridi kasih buat kami. Karena beliau menyampaikan bahwa biar di awal tahun semua kita fokus. Semua kita tangkap apa yang jadi goal-goal kita. Apa yang jadi kita punya target. Supaya sepanjang tahun ini itu kita kejar. Kita lakukan. Puji nama Tuhan. A Masterpiece with a Master Plan. Sudara, ada banyak orang yang gagal. Dalam memahami siapa dirinya di dalam Tuhan. Ada banyak orang. Ada banyak anak muda yang ditemukan gagal. Dan jatuh dalam pencarian jati dirinya. Dalam usaha untuk mencari identitasnya. Banyak kali didapati bahwa anak muda itu gagal. Anak muda itu jatuh. Ketika dia ingin tahu. Ketika dia ingin kejar jati dirinya. Karena ada banyak cara. Ada banyak versi. Ada banyak anak muda. Dengan pemahaman yang masing-masing. Tentang jati dirinya. Tentang identitasnya. Saya masih ingat. Pas Ridi pernah bilang disini. Sampai kekotoba disini. Identitasmu ialah komunitasmu. Setuju katakan amin. Identitas kita adalah lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita. Identitas kita adalah lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita. Jadi apa identitas kita itu akan menentukan bagaimana cara pandang kita untuk diri kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi ya. Identitas kita adalah lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita. Jadi bagaimana identitasmu itu menentukan bagaimana pula cara pandangmu tentang dirimu sendiri. Jadi begitu kita gagal menemukan identitas kita. Maka kita juga akan gagal menemukan tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dari identitas kita, kita akan dapatkan harga diri kita. Oh iya, oh iya, jelas. Oke, sekali lagi saudara. Dari identitas kita, kita akan temukan, kita akan dapatkan harga diri kita. Jadi saudara, kalau orang punya harga diri itu rendah, maka dia akan memandang dirinya tidak punya arti. Padahal mungkin belum tentu dia seperti itu saudara. Orang memandang dirinya rendah, dia menganggap dia tidak punya harga diri, sehingga dia sendiri memandang dirinya tidak punya arti. Saya bilang saudara, identitas adalah lensa bagi kita untuk memandang diri kita sendiri. Padahal saudara, belum tentu orang itu dia seperti begitu. Ada banyak orang punya pemahaman yang berbeda-beda tentang identitasnya, sehingga bagaimana mereka menaikkan mereka punya pamor. Ada istilah pansos, panjat sosial. Mereka bikin apa saja yang penting viral. Tidak penting moral, yang penting viral. Ini banyak orang mencari identitas di luar hal yang benar. Ada semuanya di Amerika Serikat, dia katakan gini, you are what you drive. Kamu adalah apa yang kamu gendarai. You are what you drive. Jadi kalau Anda mengendarai Lamborghini, Lamborghini ya, atau Bugatti Veyron, atau Ferrari, wah luar biasa, keren, mantap, kece. Tidak tahu ini mungkin pinjaman. You are what you drive. Jadi sepertinya Anda punya harga diri, identitas itu ditentukan, lewat apa yang Anda pakai, apa yang Anda kendarai. Mungkin kalau perempuan beda lagi ya. Kalau mungkin cowok itu you are what you drive, mungkin perempuan apa? You are what you handle. Mungkin apa yang Anda bawa. Mungkin kalau tas Hermes, wah mantap ya. Louis Vuitton, wah mantap ya. Banyak orang mencari identitas harga diri, dengan cara-cara yang seperti ini saudara. Padahal kalau saya mau jujur, kita mau jujur saudara, salah. In fact, saudara, faktanya identitas kita tidak ditentukan oleh apa kata orang, oleh apa pandangan orang tentang kita. Identitas kita tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai. Identitas kita tidak ditentukan oleh apa yang kita makan. Atau tempat mana yang kita pakai untuk kita makan. Identitas kita tidak ditentukan dengan hal-hal seperti ini. Apa yang kita punya, apa yang kita kendarai, apa yang kita pakai, apa kata orang. sekali lagi identitas kita tidak ditentukan oleh hal-hal yang demikian sebaliknya identitas kita ditentukan oleh apa kata Tuhan tentang kita yang setuju katakan amin banyak kali rencana dan tujuan Tuhan itu gak tercapai, gagal, digenapi dalam hidup kita, karena cara pandang kita sendiri tentang diri kita itu beda, tadi kan di awal saya bilang saudara, identitas kita adalah lensa untuk melihat diri kita sendiri, nah waktu kita tahu siapa diri kita dari cara pandangnya Tuhan, waktu Tuhan kasih kita identitas, waktu kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, itu sama artinya kita lagi pandang diri kita dari lensanya Tuhan tangkap ya saudara ya tangkap ya sekali lagi identitas ialah lensa untuk kita pandang diri kita jadi waktu kita temukan identitas kita di dalam Tuhan, waktu kita tahu saudara, itu sama artinya kita lagi melihat diri kita dari lensanya Tuhan betul ya dan di mata Tuhan anda itu mulia anda itu berharga anda itu unik anda itu cantik anda itu tampan anda itu diberkati yang pertama katakan amin oke anda kurang yakin saya percaya dalam nama Tuhan dan itu saya dijertakan unik amin saya orang yang diberkati apapun yang terjadi saya orang yang diberkati oleh Tuhan sejak awal itu yang Tuhan tentukan bagi kita kadang-kadang rencana Tuhan gagal dalam hidup kita karena kita salah memandang diri kita siapa kita who I am and who you are itu bukan dari lensa yang kita pakai untuk diri kita sendiri enggak tapi bagaimana Tuhan memandang diri kita makanya kadang-kadang orang berpikir bahwa dia enggak lebih baik dari orang lain dia enggak lebih kaya dari orang lain dan sampai kapanpun saudara akan temukan ada orang yang lebih kaya dari saudara ada orang yang lebih cakep dari saudara lebih cantik lebih ganteng lebih smart dari saudara betul ya saudara ya pepatah bilang di atas langit ada itu saudara itu enggak penting it doesn't make sense itu enggak penting bagaimana orang pandang saudara what makes sense is apa yang penting adalah yang Anda tahu yang harus Anda tahu adalah Anda itu masterpiece-nya Tuhan katakan saya masterpiece-nya Tuhan apa itu masterpiece darah masterpiece itu maha karya ya masterpiece itu maha karya sesuatu yang yang kalau kita bilang dia enggak ternilai untuk dibuat untuk diciptakan itu butuh effort yang sangat besar waktu yang sangat banyak diluangkan ada pengorbanan ada daya ada upaya yang perlu dilakukan sampai terkita sebuah maha karya nah menurut Tuhan dari lensanya Tuhan oke tentang siapa Anda dan saya kita adalah masterpiece-nya dia orang kiri kanan colek dia bilang dia bro sis katakan ini masterpiece amen sekarang katakan masuk lebih dalam baik saudara dapatkan apa sih masterpiece kenapa katakan dikatakan masterpiece Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya yang kita tahu adalah ada 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 tiliunan bahkan mungkin biliunan saudara planet dan galaksi di alam semesta betul ya bagaimana Allah menciptakan alam semesta saudara itu sangat luar biasa kalau saat-saat Anda ke negara-negara skandinavia amin ke norwegia ke islandia Anda bisa lihat itu malam langit-langit malam Anda bisa lihat aurora itu cantik sekali keren sekali saudara amin saat-saat Anda ke sana jangan lupa di foto kirim-kirim buat kami amin saudara it's sangat luar biasa incredible wow saudara luar biasa oke meliharaan planet ada hewan ada tumbuhan yang sangat luar biasa oke dan Anda tahu Allah menciptakan semuanya itu dengan cara Allah berfirman dengan mengucapkan kalimat firmannya semuanya jadi betul ya by his word saya baca sebuah terjemahan itu by his breath dengan nafasnya karena waktu orang berbicara nafas keluar kan gak ada bicara pasti nafasnya keluar betul ya nah waktu Allah berfirman seperti dengan perkataan itu nafasnya keluar kalau kita belajar fisika kita lihat ada sebuah teori bahwa dunia ini alam semesta ini diciptakan lewat teori big bang betul ya ada sebuah lidahkan besar boom lalu mulai terpencar kalimat semesta lalu terbut merkurius venus bumi mars jupiter neptunus uranus eh septunus uranus neptunus pluto tapi pluto gak dipakai ada banyak teorinya bilang teori big bang tapi kalau kita mengerti firman Tuhan bukan big bang big bread dengan hemusan nafas alat dengan firmannya boom dunia ini tercita darah mungkin buat kita itu sangat luar biasa sangat luar biasa tapi dengar baik-baik itu bukan masterpiece-nya Allah dengan segala kemegahan yang ada di alam semesta dengan semua kehebatan wow tapi saudara itu bukan masterpiece-nya Allah itu bukan masterpiece-nya Allah itu sungguh menakjubkan tapi itu semuanya bukan masterpiece-nya Allah waktu datang untuk menciptakan anda dan saya Allah gak berfirman tapi kata firman Tuhan dia sendiri turun mereka berembuk marilah kita menjadikan segambar dan serupa dengan kita waktu Allah menjadikan kita saudara dia sendiri turun tangan bukan dengan firmannya lagi tapi dia merangkai kita dengan tangannya saudara dia bentuk kita kata kita dia merajut kita dia membentuk kita dia menurun kita dengan tangannya sendiri saudara itu 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 saja memuktikan bahwa anda itu sudah beda anda itu sudah unik anda gak sebanding dengan miliaran planet di alam semesta saudara anda beda alam semesta dia cuma berfirman tapi anda dia sendiri turun tangan dia bekerja sendiri makanya kita lihat saudara Masmur 139 ayat 13-16 dia berkata gini saudara ini sangat luar biasa ini sebuah ayat yang selalu saya pegang yang saya kalau ingat apapun yang terjadi saya itu beda saya itu unik saya itu diberkati oleh Tuhan Masmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 demikian bunyi firman Tuhan sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku menenun aku dalam kandungan ibuku aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib yang dasyat dan ajaib itu bukan big bang yang tadi itu bukan boom bukan alam semesta bukan aurora bukan galaksi bima sakti bukan saudara tapi anda ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya waktu orang tahu bahwa dia itu wah ini master piece dia akan kagum dengan apa yang Tuhan buat bukan alam semesta saudara ayat 15 tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi di tempat yang tersembunyi secret place anda itu dibuat dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitamu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya saudara ini wow ini luar biasa this is master piece ini master piece saudara saya baca beberapa terjemahan soal ayat ini dan buat saya semakin wah you are wonderfully made and itu luar biasa dan itu ajaib dibentuk oleh Tuhan darah dalam terjemahan the patient translate dikatakan gini we are mysteriously complex we were created in the secret place tadi saya bilang saudara kita mengutip saudara kita semua diciptakan di tempat-tempat yang tersembunyi in the secret place dengan cara apa jadi waktu Allah turun menciptakan kita dengan tangannya sendiri bagaimana caranya dan lihat carefully dengan sangat hati-hati Allah membentuk anda skillfully dengan semua kemampuan kapabilitas dengan semua skill yang Allah punya we were made kita dibentuk kita dibuat saudara katakan kita from nothing into something dari anda bukan apa-apa menjadi apa-apa kenapa? karena Allah begitu telaten Allah begitu detail Allah begitu hati-hati dia curahkan semua kemampuannya skillfully yang Allah punya untuk menciptakan anda dan saya itu alam semesta cuma tinggal berfiman jadi tapi waktu anda dan saya dia benar-benar carefully skillfully in the secret place bilang buat orang di kanan wow amazing kamu haleluya bilang buat dia from nothing into something dari yang gak ada apa-apa anda bisa jadi apa-apa karena Tuhan sangat luar biasa saudara saya kata Tuhan terima kasih Tuhan jadi kalaupun ada peot sebelah begini ya atau ya apa gitu ya kan anda itu diciptakan skillfully dengan skill yang Allah punya Allah itu ciptakan anda loh itu itu sudah bikin kita kagum saudara terjemahan lain lagi saudara dikatakan gini saudara ini saya sempat saya sempat saya bawa aja ini sebentar mau dipakai juga buat isi dorian jadi siapa Tuhan terima kasih Tuhan sangat luar biasa Tuhan bawa dalam tenjaman miliving translation how precious are your thoughts about me ini kata pemasmur ya betapa betapa berharga mulia itu pikiran Allah tentang diriku ini kata pemasmur tentang kita oh God they cannot be numbered gak bisa dihitung I cannot even count them they outnumber the grains of sand saudara pemasmur dia bilang begini bagaimana Allah menciptakan kita bagaimana Allah put effort bagaimana Allah memikirkan kita waktu dia merancangkan kita itu sungguh sangat luar biasa bahkan setiap hari bagaimana cara Allah berpikir tentang kita itu itu beda saudara pemasmur dia bilang begini itu seperti pasir ini pasir ya outnumber tidak bisa dihitung kalau Anda bisa hitung jumlah pasir di dalam ini di dalam apa namanya tupperware ini saudara Anda Anda akan tahu Anda Anda akan bisa menghitung bagaimana berapa kali Allah memikirkan Anda setiap saat tapi faktanya bahwa tidak ada diantara kita yang bisa menghitung jumlahnya outnumber jadi waktu Allah berbicara menekasinya itu ngomong tentang outnumber waktu Allah ngomong tentang kuasanya itu outnumber bagaimana Allah bicara tentang perhatiannya bagi kita outnumber bagaimana Allah berbicara tentang bagaimana pikirannya buat kita it is outnumber tidak bisa dihitung terlalu banyak bahkan setiap hari kita ini ada dalam pikirannya Tuhan outnumber kalau Anda dalam masalah persoalan Anda lihat pasir Anda ingat Tuhan mengasih saya outnumber tidak bisa dihitung setiap hari terpengar bagi Tuhan ini haleluya waktu ngomong soal kasih Tuhan it is outnumber waktu ngomong tentang bagaimana dia perhatian buat kita it is outnumber tidak bisa dihitung saudara makanya saudara waktu Tuhan mau kasih visinya buat Abraham Tuhan bilang keluar kamu dari kemahmu kamu lihat itu pasir it is outnumber kasihku janjiku untuk keturunanmu it is outnumber saudara tidak bisa dihitung kalau Anda bisa hitung Anda akan tahu berapa kali alah perhatikan Anda bahkan waktu Anda tidur saudara alah perhatikan Anda waktu Anda lagi menangis alah perhatikan Anda setiap hari every day every second every minute every hour every day every month every year he cares about you dia peduli dengan engkau dia lihat engkau tiap saat tidak peduli anda malam tidur lalu keluar banyak pulau-pulau tapi dia bilang lucu ya anaknya ini namanya Kenso lucu sekali walaupun ada pulau-pulau banyak alah senang lihat Anda in fact faktanya alah senang lihat Anda betul ya betul ya betul ya betul ya karena orang suka betul it doesn't make sense what makes sense that God cares about you yang penting adalah alah itu memperhatikan kamu alah perhatian buat kamu alah senang lihat kamu waktu alah lihat Anda alah tersenyum bapamu tersenyum betul ya bukan karena Anda cantik tapi dia bilang gini this is my masterpiece carefully skillfully misteris complex in the secret place banyak sedara jadi jangan ada yang minder-minder sedara kalau ada yang minder Anda lihat Tuhan suka Anda kok Anda minder karena dia gak suka Anda karena ada teman Anda yang gak suka Anda hey Tuhan suka lihat Anda lihat orang ke kanan lihat orang ke kanan yang bilang ternyata itu mertawe gak peduli rambut Anda gimbal hidung Anda masuk ke dalam alah suka lihat Anda impact faktanya alah suka lihat Anda Tuhan senang lihat Anda betul ya merambut Anda kriwil-kriwil seperti sarimi gak peduli Tuhan senang lihat Anda Anda mau black and white coklat udah whatever gitu alah suka lihat Anda amin itu fakta sedara sedara ini yang lebih luar biasa lagi dalam terjemahan the message dikatakan gini you know exactly how I was made beat by beat kalau tanya beat by beat musician beat by beat Tuhan tahu setiap beat waktu kita dicintakan Tuhan itu ingat waktu beat untuk bikin kakinya Tuhan ingat wah every beat Tuhan ingat Tuhan ingat Tuhan ingat sedara Tuhan tahu beat by beat itu sangat luar biasa bagaimana Anda dibentuk haleluya how I was sculpted from nothing into something kalau sebuah terima bilang kita ditenun tapi dalam versi de message dibilang we were sculpted apa sculpted itu kita dipahat sedara gak ada orang lagi pahat goreng ikan do angkar do gak ada waktu orang pahat carefully skillfully put effort focus semua dicurahkan di situ sedara begitu pahat salah dibuang gak sedara Tuhan begitu tenang begitu bersabar begitu berhati hati dicurahkan semua perhatian waktu dia memahat Anda dan saya when we were sculpted dalam kandungan ibu kita dan lihat sedara mau tahu hasil pahatan Tuhan lihat orang kiri kanan itu hasil pahatan tupu tangan buat dia bilang buat dia wah orang bisa kehabisan ide untuk bikin pahatan tapi Tuhan gak pernah kehabisan ide lihat aja lihat aja berapa jumlah piliaran populasi di dunia itu bagaimana alas sangat kreatif memahat kita wow amazing jadi sedara itu mungkin beberapa fakta mengapa dikatakan bahwa kita ini sangat spesial kita ini masterpiece nya Tuhan tapi sedara ini yang lebih luar biasa lagi setiap hari jantung kita berdetak seratus ribu kali saya percaya coba hitung 24 hours oke setiap hari jantung kita berdetak seratus ribu kali dan memompah dua ribu galon setiap hari anda minum air berapa galon gak gak lah 2 liter jantung kita itu berdetak seratus ribu kali dalam satu hari dan dia memompah lebih dari dua ribu galon darah dalam tubuh kita itu sebabnya kenapa waktu malam anda cape yang pamala saya cape yang saya mikir apa-apa saya cape apalagi yang kerja keras memang cape sedara ii pastri betul-betul betul-betul tiap hari cape walaupun saya kerja iya memang karena ini setatus ribu kali anda punya jantung itu berdetak pompa darah memang cape tapi itu bukan bukan sebagai dalil bahwa anda kerja keras enggak bukan itu fakta saudara bahwa anda sangat luar biasa bagaimana sistem ini diciptakan saya enggak tahu yang saya tahu karena Tuhan itu skillfully bikin kita sangat luar biasa jika semua pembulu darah kita jika semua pembulu darah kita dihubungkan itu ukurannya sama dengan tiga kali keliling bumi jika semua pembulu darah kita dihubungkan dipisahkan ya piece by piece dihubungkan sama dengan tiga kali keliling bumi saya enggak tahu bagaimana Tuhan kita tapi sangat luar biasa wonderfully made saudara itu anda dan saya terutama maka Tuhan mau tahu lagi dengar jika semua rantai DNA dalam sel tubuh kita dihubungkan maka ukurannya jika semua rantai DNA dalam tubuh kita dalam sel tubuh kita dihubungkan maka ukurannya sama dengan 61 kali bolak-balik bumi matahari oh 61 kali bolak-balik bumi matahari ukurannya semua rantai DNA dalam sel tubuh kita itu dihubungkan sama dengan 61 kali jarak pulang-balik bumi matahari wonderfully made saya bercuti Tuhan Tuhan sangat luar biasa anda baru tahu ya kalau anda kayak gitu saya baru tahu apalagi anda kita sama-sama tahu amazing saudara the library of congress ini library ini perpustakaan terbesar di dunia dan dia bisa dia bisa hanya menampung 40 juta katalog buku-buku berapa 40 juta itu banyak atau sedikit banyak sekarang get ready anda dengar ini otak anda your brain otak anda itu bisa menyimpan hingga 4 miliar buku semua katakan oh haleluya betul ya betul ya anda gak berjaya iya pastor soalnya satu buku pun yang kuat tapi ini fakta betul saudara ini fakta library of congress ini perpustakaan terbesar di dunia hanya bisa hanya bisa bisa menyimpan 40 juta katalog buku tapi otak kita bisa menyimpan oke 4 miliar buku men itu itu luar biasa bagaimana Tuhan ciptakan kita you are wonderfully made dan itu sebabnya jangan anda heran kalau pemasmur berkata aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyandarinya dulu belum ada hitungan pemasmur dia sadar sekarang kita punya hitungan dan kita tahu saudara tadi yang kita hitung dia lihat bagaimana Tuhan wah keren bisa anda bayangkan satu saraf saja dalam pikiran dalam otak anda itu putus katakan itu saraf motorik yang menggerakkan anda dan itu saraf yang hubungkan anda perintah dari kepala ke kaki putus tapi enggak Tuhan itu luar biasa lihat Tuhan sangat luar biasa wonderfully made wonderfully made tapi pastor bagaimana dengan orang yang cacat Tuhan punya rencana berbeda dengan hidupnya selalu karena gini Tuhan enggak pernah salah you were created not by accident anda enggak diciptakan oleh kecelakaan saudara by coincidence karena kebetulan enggak apapun itu saya percaya Tuhan punya tujuan dengan anda apapun itu saya percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup anda Tuhan enggak diciptakan anda karena sebuah kebetulan anda enggak diciptakan by coincidence tidak saudara Tuhan punya rencana yang Tuhan taruh sejak awal dalam hidup anda yang percaya katakan amin sehingga dengan semua perkataan firman Tuhan dan fakta tentang diri kita seharusnya itu membuat kita juga semua sesadar bahwa Allah menciptakan kita dengan sangat detail sangat ajaib luar biasa apa supaya tujuannya bisa digenapi dalam hidup kita supaya apa supaya rencananya itu digenapi dalam kehidupan kita kita pun berdampak bagi banyak orang dan dengar baik-baik tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Allah terlaksana dalam hidup kita yang percaya katakan amin apapun itu sejak awal Allah menciptakan anda dengan begitu detail karena Allah punya tujuan Allah enggak pernah salah barang apa saja yang diproduksi di sebuah pabrik itu punya tujuan enggak diproduksi sudah buang-buang bahan bakar bahan baku tapi enggak berguna enggak ada semua diciptakan itu punya tujuan itu benda mati apalagi anda dan saya dengan demikian kompleks yang anda tahu hidup anda dibentuk oleh Tuhan Tuhan sudah taruh tujuannya rencananya dalam hidup anda dan kalau sampai hari ini anda enggak mengerti ini saya hidup buat apa gitu apa tujuan hidup saya ini ini masalahnya anda harus tahu anda harus tahu saya bersyukur ketika saya diselamatkan saya diajar saya dibentuk dan saya tahu siapa saya sesungguhnya di hadapan Tuhan enggak peduli apa kata orang saya tahu saya siapa di hadapan Tuhan dan itu enggak mengurangi nilai saya di hadapan Tuhan darah kita semua punya harga yang sama di hadapan Tuhan enggak ada yang punya harga diri lebih tinggi enggak ada yang lebih rendah enggak ada semua kita sama harganya di hadapan Tuhan apa darah anak domba Allah semua kita ditebus kata firman Tuhan lunas enggak nyicil lunas darah anak domba Allah lunas enggak ada satu pun sekali lagi yang bisa menggagalkan rencana Allah itu digenapi terlaksana dalam hidup kita bahkan ibi sekalipun enggak punya kuasa untuk menghancurkan rencana Allah dalam hidup kita bahkan sebab jauh sebelum kita ada sekalipun Allah sudah merancang hari-hari hidup kita dengan baik tadi kata firman Tuhan sebelum kita dibentuk Allah sudah menetapkan Allah sudah mengatur Allah sudah merancangkan hari-hari hidup yang akan kita lewati Allah sudah merancangkan sebuah master plan katakan master plan tadi Anda sudah tahu siapa Anda Anda itu master piece-nya Allah kenapa Anda diciptakan begitu detail dengan sangat luar biasa karena Allah punya planning Allah punya master plan dalam hidup Anda Anda sudah tahu siapa Anda wah luar biasa sekarang Anda tahu karena Anda harus tahu apa rencana Allah dalam hidup Anda sehingga ketika Anda membuat perencanaan di tahun ini Anda tahu oh saya ini master piece oh sejak awal rencana Tuhan bagi saya seperti gini jadi saya tinggal berjalan dengan rencana saya saya padankan dengan rencana Tuhan dan saya percaya semuanya akan berhasil kira-kira seperti gitu kita lihat jadi apa master plan Allah bagi hidup kita karena master plan itu rencana induk ya sekali lagi master plan itu rencana induk jadi kalau Anda ada jalan-jalan ke sebuah real estate atau sebuah namanya apa ya perumahan property kalau Anda masuk biasa dia punya kantor itu biasa kadang-kadang Anda lihat ada sebuah kayak mini miniatur ya miniatur bangunan oh nanti kalau masuk ke sini ini masuk ke sini ke sini ini blok ini rumahnya tipe ini ini begini dibangun ke sini lalu ada dia punya detail ukurannya gini gini itu master plan kira-kira kayak gitu miniatur itu nah Allah punya master plan dalam hidup kita Anda master piece untuk apa ini ini master plannya Anda master plannya Tuhan untuk hidup Anda Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini ayat yang sering kita hafal sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu demikian afirman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan ada yang sudah hafal ada yang sudah hafal saya ingat ini master plan pernah pas tadi disampaikan dan diminta semua hafal harusnya ini di hafal 1,2,3 oke bilang orang bilang orang bilang orang ke kanan inilah gunanya 40 miliar otak Anda bilang buat kapasitasnya bayangkan dari Anda lahir dari Anda brojol sampai sekarang berapa banyak memori Anda simpan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu demikian afirman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu harapan yang penuh pengharapan jadi ini master plan yang pertama yang Anda harus tahu dari Tuhan tentang Anda yang pertama rancangan damai sejahtera ini master plan Allah yang pertama buat kita apa itu damai sejahtera cuma katakan peace dalam terjemahan di Amplified Bible dipakai kalimat plans for peace and well-being rancangan Tuhan bagi kita adalah kedamaian rancangan Tuhan bagi kita adalah kita akan baik-baik saja nah pastor sekarang Anda punya masalah Anda peduli sejak awal sebelum Anda lahir Tuhan bilang you gonna be alright you gonna be okay semua akan baik-baik saja ada masalah ada persoalan yang datang bagi Anda gak penting gak peduli sejak awal Tuhan sudah bilang Anda akan baik-baik saja ini bukan kata-kata manis untuk mengibur Anda bukan ini firman Tuhan rancangan Tuhan sejak awal bahkan sebelum Anda lahir Tuhan sudah tetapkan bahwa hidup Anda akan penuh dengan damai sejahtera kondisi Anda akan baik-baik saja ada masalah apapun everything gonna be okay ada masalah apapun it is well with my soul saya akan baik-baik saja so hari ini Anda punya masalah dan hari ini rancangan Tuhan bagi Anda peace and well-being kondisi Anda akan baik-baik saja amin ya yang punya masalah hari ini selain saya saya sendiri oke everything everything's gonna be alright everything's gonna be okay ada yang punya masalah soalan selain saya disini lagi Tuhan bilang it is well with your soul amin semua akan baik-baik saja dengan diri Anda amin haleluya oke dari itu master plan Allah bagi diri kita jadi jika hidupmu di dalam Tuhan banyak tantangan percayalah karena kamu master plannya Allah semuanya akan baik-baik saja bilang orang ke kanan semua akan baik-baik saja amin amin yang punya masalah semua akan baik-baik saja yang lagi berkumpul dengan sakit penyakit semua akan baik-baik saja yang berkumpul dengan masalah finansial semua akan baik-baik saja yang berkumpul dengan masalah hubungan semua akan baik-baik saja Haleluya, amin Tepat tangan bagi Tuhan Yesa, haleluya Makan baik-baik saja Master plan yang kedua Sudah selesai Yang pertama rancangan amat sejahtera Yang kedua Sejak awal rancangan Tuhan bagi Anda Itu bukan rancangan kecelakaan First she imperfect Bible Bible dikatakan gini Not for disaster Plan for peace and well-being Not for disaster Rancangan Tuhan bagi Anda Itu bukan rancangan yang mendatangkan Bencana, kesusahan Kecelakaan Dan itu sebabnya Waktu kita mengejar target-target kita Waktu kita merancangkan Goal-goal kita di tahun ini Dalam studimu Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu Dalam bisnismu, dalam semua yang kamu kerjakan Dengar baik-baik Jangan pernah terpukul mundur Ketika Anda mendengar kabar-kabar yang tidak enak Kenapa sejak awal Ini master plan-nya Tuhan This is God's master plan for you Apa itu saudara? Not for disaster Bukan bencana Bukan kecelakaan Bukan semua yang buruk Bukan saudara Betul ada tantangan Tapi penyertaan Tuhan Nyata bagi Anda Kenapa? Sejak awal dia bilang Anda ini master peace Anda ini maha karirnya Tuhan Jadi kalau ada masalah Tantangan, hambatan Dalam Anda punya hidup Dalam Anda punya perencanaan Untuk mengejar Anda punya goal-goal dan target-target Dengar ini master plan-nya Tuhan Bukan untuk buat Anda rusak Ketika Anda mendengar kabar-kabar yang tidak enak Bukan untuk buat Anda terpukul mundur Jatuh Bukan Kita sering dengar Ada masalah, ada tantangan, ada persoalan Itu bagus untuk kita Supaya kita dibawa satu level Lebih tinggi Rencangan Tuhan yang kedua bagi kita Not for disaster Bukan rencangan kecelakaan Semua kita akan dijaga Semua kita akan dilindungi Semua kita dikasih pengawalan khusus Sama Tuhan Amen Dengar orang ramal-ramal apa saja Anda akan baik-baik saja Tuhan mengelindungi Anda Tuhan mengawal Anda Siang malam Depan belakang, kiri, kanan Muka belakang, atas, bawah Tuhan Allah ada bersama-sama dengan Anda Mengelilingi Anda Memagari Anda Menjagai Anda Anda akan baik-baik saja Haleluya Itu rancangan Tuhan bagi Anda Amen Yang ketiga Yang terakhir Ini matraplen Tuhan yang ketiga Hari depan yang penuh pengharapan Semua katakan Hari depan yang penuh To give you a future And a hope There's the Amplified Bible To give you a future And a hope Plan for peace and well-being Not for disaster To give you a future And a hope Bilang orang ke kanan Di dalam Tuhan ada masa depan Ini master plan-nya Tuhan yang berikut Untuk diri kita Apa itu? Selalu ada masa depan Selalu ada pengharapan bagi kita Amen Ya Anda punya masalah persoalan Sudah putus asa Mau akhiri hidup Dengar baik-baik Selalu ada harapan There's always a hope There's always a future Dalam Tuhan Amsal 23 ayat 18 Karena masa depan sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang Apapun yang terjadi Masa depan itu sungguh ada Bagi Anda dan saya Harapan itu selalu ada Bagi Anda dan saya Dan ada pertanyaan kata A future Dan a hope Semua katakan a future A hope Kata E di depan itu Singular Sudah ya Dia gak jamak Satu Jadi hanya ada satu masa depan Hanya ada satu harapan bagi kita Apa itu Yesus Kristus Tuhan Kenapa Di dalam dia Ada semua jaminan Dalam dia Ada semua harapan Amen Di dalam dia Semuanya ada Dalam dia Ada kepastian Untuk masa depan kita Jadi pastor Bolehkah Kita menyucun rencana Dan gol-gol kita Saya bilang Ya itu wajib Itu harus Kata firman Tuhan Lukas 14 ayat 28 Sebab siapakah Di antara kamu Yang kalau mau Menderikan sebuah menara Tidak duduk dahulu Membuat anggaran biayanya Kalau cukup uangnya Untuk menyelesaikan Pekerjaan itu Betul Anda punya gol-gol Anda punya semua perencanaan Betul Itu wajib Itu harus Sudara Tapi ingat baik-baik Rencana kita Planning kita Itu harus dipadankan Dengan rencana Allah Kami ingat Almarhum Gembala Sering bilang Semua rencana kita Kalau dengan tujuan Dan maksud Untuk kemuliaan Bagi nama Tuhan Tuhan pasti gol-golkan itu Saya mau kaya Bisa tunjukkan bagi dia Yang menginginkan saya Salah sudara Anda punya gol Tapi gak sepadan Dengan rencana Allah Anda merencangkan Kecelakaan bagi orang lain Berat Tuhan gak mau Seperti gitu Amen Oke Didoakan rencana Allah Rencana Anda Maksudnya Dilakukan dengan takut Tuhan Dilakukan dengan Satu mindset Yang benar Bahwa karena kita ini Masterpiece-nya Allah Kita ini spesial Dan sejak semula Allah sudah menetapkan Hari-hari hidup kita Master depan yang terbaik Bagi kita Sesuai dengan Master plan-nya Bagi hidup kita Sehingga kita berani Berkata Whatever comes my way I will trust you Kenapa saya menutup Khotbah saya dengan Kalimat ini Saya ingin nyusun khotbah ini Dan saya ingat Sebuah lagu Pasal diri pasti ingat juga Lagunya Chris Tomlin Pemusik balik ke depan Saya sudah selesai Lagunya yang bilang gini In your everlasting arms All the pieces of my life Pieces Sudara Di setiap Apa ya Penggalan Di pieces ya Bagian Di setiap bagian hidup kita All the pieces of my life From beginning to the end I will trust you Dan seperti kata Pemasmur Sudara Dalam tangannya Yang kekal Sudara All the pieces of our life Tiap bagian-bagian Tadi kata Pemasmur Dalam hidup kita Kita ada dalam Rencangan Tuhan In your never failing love You work everything for good God whatever comes my way I will trust you Dia bilang gini Dalam kasih Bapak yang Kepada gagal itu Alam bekerja Dalam segala hal Untuk mendatangkan Kebaikan Bagi kita Yang Tuhan mau Kita percayakan hidup kita Untuk Tuhan Dia gak pernah gagal Waktu dia ciptakan kita Dia put effort Dia curahkan segala yang terbaik Yang dia punya Karena He is sovereign God He is sovereign God Dia adalah yang berdaulat Dia adalah yang berkuasa Dia merancangkan semua Percayalah untuk kebaikan kita Whatever comes my way I will trust you Apapun yang terjadi Dalam hidupmu Percayalah Sama Tuhan Kalau dia bilang Andai itu masterpiece-nya Tuhan Percayalah andai itu masterpiece-nya Tuhan Anda gak bakalan kekurangan Kerja sejak awal Tuhan Tuhan ciptakan Anda Dengan segala yang terbaik Yang Tuhan punya Skillfully Mysteriously complex Tuhan ciptakan Anda Gak ada yang lebih Gak ada yang kurang Takaran Dan porsi yang sama Whatever comes my way I will trust you Betulnya dia bilang Pater Supaya sepanjang tahun ini Kalau dong punya Pergumulan Dong punya target Dong penggola Apapun yang terjadi Dong dekat terus sama Tuhan Dong percaya Dong kejadian itu terus God whatever comes my way I will trust you Semoga kita berbangkit Berdiri